Dalam sebuah kesempatan, saya berada dalam sebuah rapat direksi, sebuah grup perusahaan. Waktu itu, saya, Direktur Utama, mengatakan kepada saya bahwa saya sudah, kami sudah trauma dengan IT. Jadi, sudah terlalu banyak anggaran, investasi kami keluarkan untuk implementasi IT di perusahaan kami, tapi hasilnya jauh dari apa yang kami harapkan. Dan salah satu yang membuat kami frustasi, kata sang diri itu, adalah bahwa kami baru saja mengeluarkan sejumlah investasi besar untuk menyusun sebuah IT blueprint atau IT master plan oleh yang dilaksanakan, disusun oleh sebuah perusahaan asing, multinasional. Dan saat ini, itu hanya lebih menghiasi perpustakaan kami. Dan kami, saya waktu itu juga diajak, ditunjukkan ke lemari mereka. Ada setumpuk dokumen, ada sekian dokumen berwarna biru, namanya pun blueprint, namanya biru, tebal-tebal, dan itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kenapa IT blueprint mereka itu, IT master plan, perencanaan IT mereka itu tidak jalan, tidak bisa jalan? Ada beberapa sebabnya? Ada beberapa sebabnya mungkin menjadi latar belakang, kenapa IT blueprint mereka itu, atau IT master plan, dimanapun itu, bisa menjadi tidak efektif. Bisa karena proses perencanaan yang salah, bisa karena substansi perencanaannya yang tidak tepat, atau tidak lanjut dari perencanaan itu yang tidak benar, tidak pas. Dan itu yang akan menjadi fokus, apa yang akan saya sampaikan dari video kali ini, yaitu sudah perencanaan, lalu apa. Karena perencanaan itu bukan tujuan, jadi bukan tujuannya itu membuat rencana, tapi rencana itu adalah sebuah rangkaian panduan langkah-langkah dari perusahaan untuk mencapai tujuan, jadi rencananya itu sendiri bukan tujuan. Jadi, apa yang harus dilakukan dengan perencanaan itu, itu adalah bagaimana memastikan perencanaan itu bisa ditindaklanjuti dengan program-program yang tepat untuk memastikan bahwa perencanaan itu bisa terlaksana dengan baik, dan sasaran yang ingin dituju, tujuan yang ingin dituju itu bisa tercapai dengan benar. Nah, yang pertama adalah sebagaimana apapun produk hasil kerja, yang perlu dilakukan adalah memasarkannya, menjualkannya. Kita tidak boleh hanya bisa membuat, tapi tidak bisa menjual. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan setelah kita menyusun rencana, sebaik apapun itu, adalah bagaimana menjualnya itu. Menjual dalam tanda kutip di sini adalah mengkomunikasikan apa yang kita susun itu kepada seluruh pihak yang terkait. Dan tentu komunikasi ini, menjual ini, bukan merupakan satu langkah yang kemudian setelah langkah itu pasti akan menemui hasil yang diinginkan, tapi biasanya ia merupakan rangkaian, apa namanya, langkah-langkah yang perlu dilakukan, baik itu, dan tentunya bisa macam-macam, bisa status report, bisa bulletin, bisa portal intranet, bisa meeting-meeting sosialisasi, dan berbagai macam. Intinya adalah bagaimana menjual, mensosialisasikan, apa yang direncanakan itu kepada pihak-pihak terkait, sehingga mereka, ya pihak-pihak terkait itu memahami apa yang direncanakan, mengerti apa manfaatnya, dan kemudian diharapkan mau mendukung rencana itu. Kemudian yang kedua adalah pendetilan. Karena yang namanya IT Master Planning itu jangan detil-detil, tapi perlu didetilkan setelah itu. apa sih konkretnya, apa namanya, rencana itu, rencana proyeknya akan seperti apa, alokasi SDM-nya, siapa penanggung jawabnya, kemudian kalau itu akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan oleh pihak ketiga, bagaimana menyusun RFP, TOR, atau KAK yang benar, strategi pemilihan produknya, pendornya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita mendetilkan itu, dan kemudian sudah terbentuk proyeknya seperti apa, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana memanage proyek itu dengan baik, bagaimana mengelola proyek-proyek yang implementasi IT yang direncanakan itu dengan baik, dan memanage perubahannya, karena setiap implementasi IT, atau implementasi apapun akan mengakibatkan perubahan, dan apabila perubahan itu tidak dimanage dengan baik, itu bisa mengacaukan pencapaian tujuan kita. Itu yang ketiga, dan yang keempat, yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, dan mungkin paling penting adalah bagaimana mengukur kinerjanya, sehingga perencanaan itu perlu dilengkapi dengan apa ukuran kinerjanya, bagaimana kita bisa mengetahui apakah rencana itu sudah diimplementasikan dengan baik atau tidak, apakah proses implementasi itu sudah on the track atau tidak, sehingga ukuran itu perlu ada, dan kemudian hasil kinerjanya, hasil yang diukur itu kemudian perlu dievaluasi secara periodik, dan kemudian dievaluasi dan ditentukan langkah-langkah apa untuk meningkatkan terus kinerja dari implementasi itu. Bahkan kalau perlu, karena bisnis itu terus dinamis, bisa saja rencananya itu dirubah, karena rencana apapun itu, sebaik apapun itu, bukan kitab suci yang tidak boleh dirubah. Jadi bisa saja dirubah. Tapi yang penting adalah bagaimana memastikan kinerja itu bisa dievaluasi dengan baik, dan terus ditingkatkan. Jadi itu empat hal yang perlu dilakukan setelah kita membuat, menyusun suatu rencana. Jadi jangan berhenti pada rencanaan, make it work, then make it better.